selamat malam teman-teman bisa melihat video saya ini ya yang tadinya saya sudah share ke teman-teman bagaimana cara membuat pelicin setrika dan pewangi pakaian ya nah ini akan saya bereskan supaya saya bisa ganti dengan bahan-bahan yang lain ya teman-teman nah saya akan share ke teman-teman itu untuk bahan sabun batang ya saya akan share untuk sabun batang ini saya bereskan dulu nah untuk bahan-bahannya ini sebetulnya mudah ya jadi teman-teman bisa dapatkan di kota teman-teman nah jadi ini paketan yang sudah kita siapkan tinggal dikirim ya teman-teman jadi ini palm oilnya atau minyak kelapa sawit ya saya tidurkan aja ya saya tulis dulu labelnya sebetulnya itu labelnya sudah ada di dalam plastiknya ya nah seperti ini ya palm oil atau minyak kelapa sawit nah ini bisa teman-teman ganti dengan minyak yang mungkin teman-teman suka ya nah kemudian disini ada coconut oil ya atau minyak kelapa saya gunakan minyak kelapa yang murni ya itu kita gunakan barko ya saya teman-teman bisa beli di supermarket jadi gampang mudah mendapatkan bahan-bahannya dan membuat sabun batang itu mudah sekali ya teman-teman hanya memang membutuhkan waktu karena tidak bisa langsung kita gunakan nah kemudian ini parfumnya nah kalau untuk parfum itu selera sesuai selera teman-teman mau pakai aromanya seperti apa kemudian yang berikutnya kita siapkan disini stearic acid ya kelihatan ya geser sedikit supaya teman-teman bisa jelas lihat begitu Static Acid Static Acid Kemudian disini ada NaOH NaOH nya saya taruh di belakang saya kasih label dulu ini ada NaOH jadi bahannya ini dan teman-teman bisa tambahin dengan bahan-bahan kesukaan ya misalnya mau ditambah dengan butiran scrub ya misalnya seperti kulit ari kacang walnut ya atau mungkin apa namanya dari scrub ya scrub sintetis misalnya atau mau ditambah dengan butiran-butiran yang bisa membantu saat kita pakai sabun mandi itu bisa mengangkat sel kulit mati jadi itu fungsinya kita untuk mandi dengan sabun batang itu dengan cara mekanik ya jadi dengan bantuan tangan untuk membersihkan kulit-kulit mati ya yang kalau kita kenal itu istilahnya daki ya teman-teman nah jadi kotoran-kotoran yang ada di permukaan kulit kita itu bisa terangkat nah jadi untuk bikin sabun batang itu mudah ya jadi prosesnya adalah pencampuran dari larutan NaOH dan juga oil nah oil ini bisa macam-macam ya teman-teman bisa pakai butter bisa teman-teman pakai minyak zaitun tapi yang 100% murni bisa juga dengan apa namanya minyak biji anggur ya bisa juga dengan minyak kacang almond dan sebagainya mana yang teman-teman cocok pakenya ya dan disesuaikan dengan kebutuhan nah ini adalah untuk paket yang sabun batang jadi bisa di kreaksikan oleh teman-teman ya sesuai kebutuhan dan juga bentuknya bisa dibuat sesukanya teman-teman ya dan itu sangat menyenangkan sekali ya karena produk-produk yang kita buat itu bisa kita nikmati sendiri teman-teman jadi kita bisa merasakan sensasi yang berbeda ya ketika kita hanya membeli saja ya misalnya kita beli sabun batang kita nggak tahu nih cara buatnya bagaimana kita tahunya cuma pakai aja ya dan kita tahu bahwa harga-harga itu semakin lama akan semakin naik bukan semakin turun sehingga kita harus mengikuti kalau kita selalu beli teman-teman ya kita tahu bahwa saat ini ya tahu tempe jadi heboh ya teman-teman karena kedelai naik banyak nih nah bisa jadi bahan-bahan yang lain pun juga akan naik banyak nah dengan teman-teman bisa bikin sendiri itu sangat luar biasa ya selain teman-teman bisa menghemat juga teman-teman punya sensasi yang luar biasa happy ketika bisa bikin sendiri ya dan bahkan teman-teman bisa sharing kepada teman-teman yang lain ya dengan cara membuat ini sebagai sebuah peluang apakah itu menjual dalam bentuk sudah jadi atau mungkin menjual bahannya ya no problem yang penting teman-teman sudah tahu oh untuk bikin sabun batang itu bahan pokoknya seperti ini ya nah semakin banyak bahan yang kita tambahkan maka value dari produk itu juga akan semakin lebih baik ya tentunya kita akan lihat market yang akan kita tuju market yang seperti apa teman-teman ya apakah orang suka dengan bahan yang simple atau orang suka dengan bahan yang premium nah itu tergantung target market yang akan kita tuju oke mudah-mudahan apa yang saya sharingkan itu bermanfaat dan juga sudah ada resepnya ya jadi di belakang itu sudah ada resepan yang kita masukkan ke dalam paketan seperti ini teman-teman dan ini sudah macem-macem ya jadi resep ini sudah ada videonya saya buat di facebook group juga jadi buat teman-teman yang sudah ada di facebook group ya bisa happy banget ya nah disini ada misalnya resep deterjen bubuk ya kemudian juga ada resep sampo sampo rambut ya kemudian juga ada resep pelicin pelicin setrika kemudian juga ada resep handsop dan banyak lainnya ya resep-sep disini jadi setiap paket itu sudah kita berikan satu buku resepnya nah supaya teman-teman bisa coba semua dan bahan-bahannya itu teman-teman bisa beli di toko kimia terdekat di kota teman-teman ya jadi mudah kalau untuk sabun batang ini teman-teman bisa beli di supermarket juga ada ya kalau seperti coconut oil palm oil hanya kalau seperti steric acid nah itu harus beli di toko kimia kalau NaOH bisa beli di toko bangunan itu biasanya ada ya karena NaOH itu manfaatnya juga banyak salah satunya untuk melancarkan saluran air ya biasanya pakenya NaOH biasanya untuk bak cucian piring itu kan banyak lemak yang beku menutupi saluran apa cuci piringnya nah itu biasanya diberikan NaOH untuk menghancurkan lemak yang membeku ya tapi harus hati-hati teman-teman ya dalam melarutkan NaOH jangan terbalik jadi NaOHnya itu yang masuk ke dalam air ya bukan NaOH disiram dengan air itu akan berbahaya sekali dan harus menggunakan APD ya jadi pelindung diri pakai kacamata pakai masker pakai sarung tangan dan juga bahan yang tempat untuk dipakai itu jangan menggunakan aluminium ya tapi gunakan bahan-bahan plastik saja supaya aman dan ketika melarutkan NaOH itu usahakan di ruang terbuka jadi jangan di dalam ruangan karena uapnya itu sangat beracun ya teman-teman nah ini yang saya bisa sharing buat teman-teman mudahan bisa langsung dipraktekan dan bisa merasakan sensasi ketika kita membuat sendiri produk-produknya ya nah jadi misalnya seperti ini ya kita buat sambun cuci piring ya ini selalu saya simpan satu botol seperti ini untuk kita kontrol apakah produk yang kita buat itu masih tetap baik ya jadi ini kita buat udah mungkin sebulan lebih ya teman-teman tapi hasilnya masih sangat baik sekali ya nah ini karena pengadukannya itu homogen ya dan juga kita gunakan sendiri dan ini produk yang saya buat untuk kita pakai sendiri di rumah dan ini juga ada deterjen cair yang kita buat sendiri ya teman-teman seperti ini nah ini deterjen cairnya dan ini saya happy banget ya karena wangi banget dan busanya itu juga banyak banget bersih banget hasil cuciannya itu menggunakan mesh ya jadi deterjen cairnya saya menggunakan mesh dan happy ya jadi kalau kita bikin sendiri itu senang banget teman-teman ya oke kita akan lanjut pada batch berikutnya ya apa yang akan saya sharingkan untuk paket yang berikutnya nah bahan-bahannya teman-teman bisa beli di toko kimia terdekat di kota teman-teman oke selamat malam kita lanjut ke video berikutnya ya jangan sampai ketinggalan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh